Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku Di video kali ini, aku mau ajak teman-teman buat bebikin lagi nih Dari 2 bahan aja bisa jadi cemilan yang enak sekali teman-teman Nah, biar tambah endulita, ini teman-teman bisa kasih topping seperti ini teman-teman Oke, yang penasaran bahan dan bagaimana cara membuatnya, yuk langsung saja kita eksekusi Dua bahan utamanya ada pisang tanduk dan juga kulit lumpia Di bagian dalamnya nanti mau aku kasih sedikit gula pasir Ya, langkah pertama ini aku mau buka kulit lumpianya Lanjut mau aku pisah-pisahkan gitu ya teman-teman Karena ini lengket satu sama lain Jadi mau aku pisah-pisahin Di sini kulit lumpianya aku pakai sebagian dulu ya teman-teman Nah, ini di bagian awal kulit lumpi aku sudah robek di bagian pinggirnya Oke, kodaruloh ya, tapi nggak apa-apa Ini masih bisa dipakai Oke, ini memang perlu kesabaran banget ya teman-teman Karena benar-benar sudah tipis dan dia lengket Tuh, kodaruloh ya Tuh, robek lagi di bagian pinggirnya Barangkali di antara teman-teman ada nih yang punya tips ya dan trik Untuk memisahkan kulit lumpia ini Agar aman, nggak yang robek gitu Boleh ya komen di kolom komentar Dan Alhamdulillah ya ini setelah sekian panjang perjuangan Misah ini si kulit lumpia Ini Alhamdulillah sudah kelar Lanjut ini aku mau potong pisangnya Dan lagi-lagi kodaruloh ini pisangnya kena sakit ya teman-teman Jadi ada bitik-bitik hitam kemudian sedikit keras Jadi ini aku potong Aku buang bagian yang sakit atau yang hitamnya itu Lanjut ini aku potong-potong Jadi dua bagian Kemudian potong lagi jadi tiga Oke, sesimpel ini ya teman-teman Buat cemilannya Nah ini insya Allah rasanya nggak mengecewakan Oke lanjut ya teman-teman Ini aku mau buat larutan tepung ya Jadi ini buat lemnya seperti itu Aku pakai satu sendok makan tepung Kemudian aku tambah sedikit air Nah ini bikinnya jangan terlalu angel ya teman-teman Oke teman-teman bisa lihat di video Seperti ini Ya cukup ya Langkah selanjutnya Ini aku mau bungkus pisangnya teman-teman Pakai kulit lumpia ini Oke ini mudah sekali Taruh di tengah seperti ini ya teman-teman Oke kasih sedikit gula pasir Kemudian dilipat-lipat aja Lanjut Di bagian pinggirnya Dikasih lem atau larutan tepung tadi Nah mudah ya teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Seperti di video Nah seperti ini Sedikit ditekan agar menempel ya teman-teman Nah oke Mudah sekali ya Insya Allah semuanya bisa Ini aku ulangi lagi ya teman-teman Oh iya kapan hari aku juga bikin Sosis sembunyi teman-teman Jadi bahannya dengan kulit lumpia juga Hanya saja isiannya sosis Nah itu endulita banget sih Karena ada rasa pedesnya gitu teman-teman Oh iya buat teman-teman yang sudah nonton video aku dan belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Terima kasih Oke ini lanjut ya teman-teman Dilinteng-linteng gitu ya Kalau bahasa malangnya dilinteng Nah ini sampai dengan kulit lumpia dan pisangnya habis Oke alhamdulillah ini ya sudah selesai Nah langsung aja yuk kita goreng Ini minyaknya udah panas banget ya teman-teman Setelah minyak panas ini Aku kecilin apinya Agar nggak mudah gosong Karena kulit lumpia ini sangat tipis teman-teman Jadi menggorengnya pakai api sedang saja Nah ini digoreng sampai berubah warnanya teman-teman Kecoklatan gitu Oh iya ini bisa banget ya Kalau teman-teman jadiin ini sebagai ide bisnis ya Ide jualan camilan gitu Insya Allah ini bahannya mudah didapat Dan harganya juga terjangkau Tinggal nanti teman-teman bisa kemas ya Dengan kerdus kemasan kayak gitu Atau mica Dan alhamdulillah ini sudah mateng Jadi memang cepat ya teman-teman Gorengnya karena kulitnya ini tipis Oke seperti yang aku bilang di awal Ini biar makin endulita Jadi penyajiannya ini ditambah dengan Glace teman-teman Ini aku pakai glace coklat Dan juga tiramisu Nah ini sesuai selera aja ya teman-teman Ngasihnya ini aku kayak gini Di sebagian coklat Kemudian di bagian lainnya Aku pakai tiramisu Nah nah udah kebayang ya enaknya Apalagi ini kalau disajikan ke anak-anak Ini pasti langsung diserubu Oke ini gak cukup kayak gini aja Ini mau aku kasih tambahan topping Yaitu keju dan juga cukup chip Ini dia penampakannya Masya Allah manis ya teman-teman Oke lanjut aja Tanpa berpanjang kata lagi Ini mau aku icip-icip Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah ini jadi Suara pertama yang keluar tuh Keres gitu teman-teman Jadi renyah dari Kulit lumpianya itu kerasa banget Kemudian manis dari glasenya Dan juga pisangnya Insya Allah ini rasanya Gak mengecewakan ya teman-teman Asli endulita banget Pokoknya teman-teman wajib coba Resep aku yang satu ini Oke terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video aku Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Dengan cara like, share, komen, dan subscribe Semoga teman-teman sehat selalu Wassalamualaikum Selamat menikmati